Intro Bertempat di Hotel Derindra, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menyelengkarakan pendidikan politik terhadap prosedur dan mekanisme pengawasan angkatan 1 Rabu Pagi. Kegiatan ini dihadiri para dewan lorong seperti Ketua RT, Ketua RW, dan Toko Masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema pendidikan politik, kita tingkatkan sinergitas dan partisipasi pengawasan dalam penyelengkaraan pemilu dan pilkada 2024 di Kota Makassar. Menurut Kepala Badan Kasbangpol Kota Makassar Sainal Ibrahim, kegiatan ini sengaja melibatkan para dewan lorong karena kegiatan ini juga akan disinergikan dengan program lorong wisata milik pemerintah Kota Makassar. Peran serta dewan lorong ini dianggap sebagai penyambung lidah pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga dengan peran serta dewan lorong diharapkan mampu meningkatkan tingkat parsitipatif masyarakat di pemilu nantinya. Oleh sebab itu, dalam pelatihan ini dihadirkan narasumber dari Bawaslu dan pihak KPU. Kegiatan dalam rangka peralatan nasional, dalam rangka pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, ini juga dirangkaikan dengan kegiatan program strategis pemerintah Kota Makassar, yaitu lorong wisata. Jadi, satu kegiatan yang kita rangkaikan. Ini bagian daripada pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hubungan dengan program strategis pemerintah Kota yang hadir di sini, pesertanya adalah seluruh anggota Dewan Lorong dan penanggung jawab lorong wisata. Jadi, ada sinergita antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah Kota Makassar. Dalam kegiatan ini, pemateri mendekankan agar warga bersama-sama pemerintah mengawasi pemilu untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.